Teman-teman tim Pilkada TPUPan Kalimantan Barat yang saya hormati. Teman-teman wartawan yang saya cintai dan saya banggakan, disyukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa pada kesempatan ini. Kami menyampaikan bahwa TPUPan Kalimantan Barat telah membuka tim pemenangan Pilkada atau telah membantu tim pemenangan Pilkada dan mulai hari ini telah membuka pendaftaran untuk calon bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Barat dari tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2020. Lepun kabupaten-kabupaten yang melaksanakan Pilkada tahun 2020 adalah Kabupaten Sambas, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Bekayang, Kabupaten Keposuluh, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Sambas. Nah, di semua daerah yang saya sebutkan tadi juga telah membentuk tim Pilkada sebagaimana DPRPan melaksanakan membentuk tim Pilkada. Dan serempat juga pada hari ini membuka pendaftaran atau penerimaan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Nah, di sana nanti tentu memang sebagai partai yang nasionalis dan agamis akan menerima semua calon-calon kader baik itu internal maupun eksternal bahwa siapapun yang pantas untuk menjadi kepala daerah di daerah masing-masing akan kami dengan senang hati, welcome untuk menerima sebagai calon kepala daerah. Tentu nanti di internal kami ada mekanisme-mekanisme yang kami akan lakukan yaitu mulai dari verifikasi, kemudian ada juga survei dan ketentuan-ketentuan yang lain yang ada di internal maupun di eksternal partai amaran masing-masing. Teman-teman dari pers yang saya hormati, ada pun tahapan-tahapan yang telah kami sepatati bersama dari tim Pilkada Provinsi Kandang BPP Bantan Barat adalah mulai hari ini sampai dengan tanggal 30 Januari itu adalah pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Ini tidak ada kota karena yang diikut semuanya kebupaten ini. Kemudian survei kami lakukan bakal calon kepala daerah di tujuh kabupaten ini mulai Februari sampai dengan Maret tahun 2020. Kemudian tanggal 1 sampai dengan 27 April surat penetapan calon-calon dikeluarkan oleh BPP Partai Merakasional. Kemudian pada tanggal 20 sampai dengan 30 April tahun 2020 pendaftaran pasangan calon ke KPU. Kemudian 13 Juni 2020 penetapan pasangan calon oleh KPU. Mana ini rana-rana KPU memang tetapi tidak ada masalahnya kalau kami sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian 16 Juni sampai dengan 19 September 2020 masa kampanye. Sedangkan tanggal 23 September tahun 2020 itu sudah hari 2021. Ketua sekalian, sebagaimana dilakukan oleh partai-partai yang lain, Partai Merakasional juga memberi kesempatan kepada semua kader baik internal maupun eksternal untuk melalui Partai Merakasional, untuk diusung oleh Partai Merakasional untuk menjadi kepala daerah dari 7 kabupaten yang saya telah sebutkan di atas tadi. Oleh karena itu, kesempatan ini kami buka seluas-luasnya dari seluruh kabupaten yang membutuhi berkada. Mungkin sebentar itu kurantara yang perlu kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman saya.